Intro Sejumlah petugas kepolisian berpakaian preman dari tim Satreskrim Floresta Padang langsung menggerobak rumah yang diduga sebagai sarang judi toto gelap Hongkong ini Kaget dengan kedatangan polisi Satu persatu para penjudi yang berada di dalam rumah berusaha meninggalkan lokasi untuk kabur namun tetap diamankan petugas Dua orang tersangka bernama Koko Chai dan Edy Surya yang diduga sebagai bandar judi langsung digeledah petugas Dari kedua tersangka, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa puluhan buku rekap judi toto gelap 8 unit handphone yang digunakan untuk menerima taruhan buku tafsir mimpi, 5 buah buku tabungan, serta uang tunai sebanyak 2 juta rupiah yang diduga sebagai uang taruhan Diduga lokasi ini sudah lama dijadikan sebagai sarang judi togel Hongkong berskala besar Penggerobakan ini dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat setempat yang sudah lama curiga dengan aktivitas para penjudi di kawasan ini yang cukup meresahkan Kedua tersangka bandar judi dan dua orang penjudi langsung digelandang ke Mapolresta Padang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 303 tentang perjudian dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara Dari Padang, Budi Sunandar, INews melaporkan suivi juga Berarti berapa? diduga hey hahaha kepada subscriber 人民 Selamat menikmati